Kami undang dengan hormat Bupati Ketiga Kabupaten Kepulauan Denimbal Yang terhormat, Bupati Petrus Pakulauan Sarjana Hukum Bagisir Ya Shalom 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 Salve Yang dibelakang, Salve Yang sebelah kiri, Salve Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya harus menyerahkan topi saya ini Kepada satu di antara bapak ibu bahasa darah sekalian Yang dapat adalah yang beruntung Saya lempar kemudian siapa yang menerima Dialah yang paling beruntung Yang mendapat topi saya angkat tangan Ibu adalah orang yang paling beruntung sore hari Bapak Ibu, Bapak Sudara sekalian Yang saya hormati dan saya banggakan Warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Dari Aruidas sampai Kelat Dalam Dan sampai Kesifnana dan Olilit Semua desa di dua kecematan Tanimbar Selatan Dan Wertamrian yang diberkati Tuhan Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa Apa kabar Ibu-Ibu? Luar biasa Apa kabar Bapak Bapak? Bapak 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 Apa kabar anak muda? Luar biasa Ibu Tadi Kita menyediakan nasi kotak Sebanyak 4.000 kotak Kemudian saya berhitung Bapak Sudara yang datang disini Ada 3.000 orang lebih Lebih Ada sekitar 4.000 katakanlah Pakai payung Ini gerimi saja Bukan hujan hebat Payung dibuka Tidak usah khawatir Ini hujan berkat Ini hujan berkat Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Juga membutuhkan hujan Untuk menyukurkan negeri ini Jangan khawatir Ini hujan berkat Ini hujan berkat Maka izinkan saya Untuk menyampaikan beberapa pesan Kepada Bapak Ibu Bapak Sudara sekalian Yang pertama Kepada kader-kader Partai Nasdem Kepada pendukung dan simpatisan Bapak Ibu Laksanakanlah Laksanakanlah Dan komunikasikan Cara-cara politik yang santun Dan bermartabat Bisa Bapak Ibu Kalau kita laksanakan Semua langkah-langkah politik Secara santun dan bermartabat Dengan memutamakan Nilai-nilai duang lolat kita Maka saya berpesan Jangan ada di antara kita Yang saling memfitnah Satu dengan yang lain Bisa? Jangan meniru orang yang suka fitnah Jangan meniru orang yang suka nasombun Tahu nasombun kah? Tahu! Apa itu? Baca cerita orang Tidak dengan fakta Jangan tiru itu Bapak Ibu Ya bisa? Bagus Yang berikut Bapak Ibu Saya menghimbau kepada kita semua Pada tanggal 14 Februari nanti Tinggal 9 hari saja Tanggal 14 Februari Itu tepat pada hari Rabu Hari Rabu Rabu untuk umat katolik Kepada Bapak Ibu saya bilang Hari Rabu tanggal 14 itu adalah Hari dimana Bapak Ibu kasih suara untuk Nasdem Hari Kasih suara untuk Partai Nasdem Bis detat Bis detat Bis detat Baik Terima kasih Bisa Bisa Terima kasih Ibu Saya senang Ibu-ibu bilang bisa Pada tanggal 14 Februari Memberikan hak suara Bapak Ibu Hari tersebut adalah hari Kasih suara untuk Partai Nasdem Bisa Bapak Ibu? Bisa Coba Bapak Ibu lihat Calek-calek Partai Nasdem Tidak ada satupun yang memfitnah orang lain Bahkan justru kita yang difitnah Baleho-baleho calek Partai Nasdem Ada yang sengaja sobek Ada yang sengaja kasih rusak Baleho Partai Nasdem Kita mengampuni mereka Ampuni mereka Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat Itulah sesungguhnya nilai Dari demokrasi Yang harus kita wariskan Kepada leluhur Dan juga kepada generasi muda kita Itu warisan dari leluhur Yang harus kita wariskan Kepada generasi muda kita Bisa Bapak Ibu? Bisa Baik Dengar baik-baik Berta bilang eh Dalam hati yang bersih Dengar baik-baik Ibu-ibu diam Ibu-ibu lihat semua ke saya Bapak-bapak lihat Lihat ke saya Petrus Patolon Lihat semua ke saya Dalam hati dan jiwa yang baik Akan mengeluarkan kata-kata yang baik Benar? Dalam jiwa yang kotor Akan mengeluarkan kata-kata kotor dan fitnah Benar? Jadi Kalau saya bilang Bahwa ada 26 orang yang mengatur daerah ini Yaitu DPRD 25 dan Bupati 1 Menjadi 26 orang Itu sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang otonomi daerah Benar? Hanya orang yang punya pikiran kotor saja Yang menafsirkan itu sebagai kompromi untuk korupsi Maka jangan pilih dia Benar? Coba nanti pulang cari di Mr. Google Yang saya bilang ini benar atau betul Ada dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah Bahwa penyelenggara pemerintahan adalah Bupati dan DPRD Bupati cuma satu DPRD ada 25 Maka total 26 orang Berarti 26 orang yang mengatur daerah ini Dalam tanda kutip baik Sesuai dengan mekanisme Dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Itu Jangan hatinya kotor Otaknya kotor Lalu mengartikan itu sebagai kompromi untuk korupsi Berarti yang bersangkutan Yang suka minta uang di saya Ini berdasarkan fakta persidangan Bukan saya ngomong di warung kopi Bukan saya ngomong di panggalan-panggalan ojek Saya ngomong di ruang persidangan Dengan bukti yang sangat jelas Itu Bapak Ibu Tapi saya pesan kepada Bapak Ibu Ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Bisa Ibu-Ibu Ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Bapak Ibu Selama 5 tahun saya menjabat sebagai Bupati Saya kader partai Nasdem Sudah banyak yang saya buat untuk negeri ini Perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi kepulauan Tanimbar Ini adalah bukti nyata Karya saya untuk Tanimbar Kader partai Nasdem Yang kedua Perjuangan kita untuk mendapatkan Porsi PI dari Blok Masela Berhasil atau tidak? Berhasil Dan masih banyak lagi Kalau saya uraikan satu persatu Kita akan solat subuh di sini Dan bisa saja panuas tegur kita Karena hanya boleh sampai jam 6 sore Jadi saya simpan itu semua Ada waktu yang tepat Saya akan urai satu persatu Bisa Bapak Ibu? Bisa! Maka Sebelum kami mengakhiri kampanye terbuka ini Saya sekali lagi menghimbau Hari Rabu Tanggal 14 Februari Ya Ya payung bisa ditutup Ternyata hujan itu bersahabat Dengan orang Tanimbar Betul? Ya Sebentar saja Supaya mendinginkan Tanimbar ini Karena ada 2-3 orang saja yang panas 2-3 orang saja tidak banyak Dari kita hampir 4 ribu ini Hanya 3 orang yang mau mencari kesalahan kita Tidak apa-apa Ampuni dia Maafkan dia Boleh? Boleh! Baik Kader simpatisan dan pendukung Partai Nasdem Harus bisa memaafkan Bisa? Bisa! Maka pada tanggal 14 Februari Mama-Mama Ajak Bapak-Bapak Ajak anak-anak yang sudah dewasa Ajak ipar Om, tante dan lain-lain yang sudah dewasa Datang ke TPS Nanti Bapak Ibu akan menerima 5 surat suara Yang pertama adalah surat suara untuk calon presiden dan wakil presiden Surat suara yang kedua adalah untuk DPR RI Surat yang ketiga untuk DPD RI Surat suara yang keempat untuk DPRD Provinsi Maluku Dan surat suara yang kelima terakhir adalah untuk DPRD Kabupaten Tupulauan Tanimban Saya menghimbau Bisa tidak Bapak Ibu saya menghimbau pergamum semua ini? Bisa! Bisa! Betul bisa! Dengar baik-baik ya Dengar baik-baik Semua dengar baik-baik Untuk calon presiden Kita punya calon presiden yang namanya Profesor Dr. Anies Baswedan Dan Wakil Presiden Mohaimin Iskandar Dengan anonimnya Amin Coba semua bilang Amin Nomor urut Nomor urut berapa? Nomor urut Coblos Calon presiden Nomor urut? Nomor urut satu Bapak Ibu Satu-satunya calon presiden RI sekarang ini Yang sudah pernah datang ke Tanimbar Adalah Profesor Dr. Anies Baswedan Beliau datang dengan membawakan program Indonesia mengajar Bahkan Bapak Anies Baswedan datang sampai ke Selaru Bahwa tenaga guru Ketika waktu itu beliau masih menjadi rektor Di salah satu universitas ternama Beliau mencintai Tanimbar Karena itu datang ke Tanimbar Sampai ke Selaru Jangan lupa Calon presiden nomor urut Surat